Oh my god Cap Diam-diam Fuji terditu Jemput Asnawi Mangualam di Bandara Soekarno-Hatta Semalam Bukan itu saja Fuji mendapatkan olah-olah dari Asnawi Berupa kacamata Dan baju Yang cukup mahal Beberapa waktu yang lalu Fuji nyempat naik hitam ketika seorang Berkanet membandingkan Asnawi Mangualam dengan mantan Kekasihnya Fuji kira menetijen tersebut Menyayangkan dirinya lebih memilih Asnawi Yang dinilai tak berduit dibandingkan Torik Yang kaya dan kakaknya Hatta Halinar memiliki klub sebab bola Fuji tak habis pikir Dengan netijen yang menganjilkan Asnawi Sedangkan dirinya juga Merintis dari nol Sampai akhirnya memiliki rumah Dengan harga belasian miliar rupiah Gemis sendiri bacanya Gak ingat apa ya Tahun lalu aku juga gak punya apa-apa juga Merintis dari nol Nesek bacanya Bayangin kalau aku digituin orangnya gimana ya Padahal dilansir dari website transfer market Bayaran Asnawi Mangualam ketika dikontrak oleh JNN Dragon sangat fantastis Kapten Timnas Indonesia itu mendapatkan bayaran mencapai 5,6 miliar sebagai back kanan selama dikontrak oleh klub sebab bola dari Korea Selatan tersebut Sementara itu penghasilan Torik yang diperoleh dari kanal YouTube diketahui sekitar 2,2 miliar per bulan Selain YouTube Torik memang mendapatkan penghasilan lain dari Endros yang belum diketahui pasti pendapatannya setiap bulan Selebihnya, keluarga Torik diketahui memiliki beberapa bisnis Dan kakaknya Arta Halilintar memiliki sebuah manajemen artis bernama Ahamediam Artinya, penghasilan Asnawi Mangualam sebagai pesepa bola juga tak kalah jauh dari Torik Halilintar Sukses Asnawi, kembangkan terus bakatmu Jangan pantau menyerah, uti juga sukses Kalian berdua buat tabungan masa depan Semoga ya, anak kita jadi orang sukses Ungkap Orang yang komen Terima kasih telah menonton